oke, oke, terjadi sesuatu oh ini tuh karena dibacok cuy santai, santai, santai oke, diam, diam anjir, masuk semua coy hello people game lover kembali lagi bersama gue Brando dan sebelumnya gue udah bikin konten eksperimen yang bisa kita lakukan di Resident Evil 3 Remake tapi banyak dari kalian yang bilang bang, harusnya lo ngelakuin seperti ini bang, harusnya lo ngelakuin seperti itu bang, ada yang belum lengkap, yang ini belum dilakuin oke, santai, gue akan coba lakuin semua dan semoga kali ini bisa lengkap semua ya tanpa berlama-lama deh, langsung aja kita ke videonya oke temen-temen, disini kemarin gue bikin kesalahan ya dan banyak dari kalian yang bilang bang, gak usah tekan apa-apa, kita coba guys ya gak usah tekan bawah, gak usah tekan apa-apa kita coba aja oke, gue lepas tangan ya misalkan kita eh ini sadis by the way ya oh bener cuy, diam cuy kalau gak tekan apa-apa, diam guys gue tekan bawah coba bro oh, syukur gak ditunjukin ya geprekannya gitu oke, kemarin juga ada yang bilang buat coba bang, coba tolongin Brad kembali lagi ke restoran saat kita udah dapet pistol ya kita coba guys kita coba, bisa gak ya berarti gue harus melalui beberapa zombie yang ada di jalan cuy oke oke oke, nice kita akan balik kesini nanti ya coba gak bisa guys ke konci pintunya mungkin harus ambil pistol dulu oke oke ada beberapa zombie disana kita stack down dia atau gue perfect dodge mungkin i don't know wancir banyak banget coy wancir banyak banget men gue kira cuma berapa nih coba coba bar 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 gak bisa guys dan kayak ada yang ngedobrok pintu itu ada yang ngedobrok pintu ya kemungkinan itu zombie coy bukan Brad wah anjir kadang mati gue disini boy gak bisa ya udah gue coba ya tuh kayak ada yang ngedobrok pintu ah pelurnya abis oke sekarang eksperimen yang cukup seru dan jujur gue gak pernah liat sebelumnya ya guys ya apa yang akan terjadi kalau kita membiarkan diri Jill keracunan coy sama serangga sangek ini ya karena dia ingin disefong anak kecil gak boleh liat oke dia bakal keracunan si Jillnya dan kita akan biarin aja ya kita akan coba diemin aja guys apa yang terjadi nih kita gak usah makan obat tuh ada obat ya biarin aja kita cuekin kita cuekin berapa lama nih ya udah ragu ada danger sih guys tapi gak terjadi apa-apa harus masuk kali ya oke 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 terjadi sesuatu oh itu karena dibacok cuy oh emang gak bisa terjadi apa-apa kalau ditungguin guys harus udah danger kena parasit dan juga dibacok otomatis langsung keluar men anak-anak serangga menjijikannya eksperimen selanjutnya kemungkinan kalian udah ada yang tau tapi barangkali ada yang belum tau ya jadi disini kita akan coba apa yang terjadi kalau kita bisa ngalahin si Nemesis guys kampret nice oke gua akan coba ngalahin dia dulu ya nah itu guys ya dia sempat sujud dan dia bakal ngedrop supply case yang kalau supply case jadi buka itu menjadi kita lihat sama-sama oke extended magazine ammo ya dan ini kalau gak salah upgradeannya itu ada tiga atau dua jadi kalian harus ngalahin Nemesis sampai dia sembah sujud gitu di tiap event-event yang berbeda gitu ya oke kurang lebih seperti itu coy apa yang terjadi kalau kita dimakan sama si keong racun ya kita coba aja aja sampe patah gitu barangnya oke guys saat Nemesis fase pertama kita hancurin tangkinya nah ya dia menjadi kebakar dan dia bakal ngelakuin sebuah serangan yang gampang banget dihindarin guys dan gua yakin kalau kalian nonton while true orang itu orang-orang pada ngindarin dengan gampang so disini gua akan coba kenain jurusnya ini nih jurusnya testnya kita coba kenain ya oke mati kah? oh enggak gak mati ya oh begitu oke 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 menarik walaupun gak mati ya gua kira one hit kill guys next bisakah kita mengalahkan Nemesis tipe bazooka harusnya sih bisa guys gua akan pakai granite aja biar cepat ya wah animasi bird sujudnya beda ya oke bisa ya dikalain ya tapi dia gak ngedrop apa-apa guys coba mungkin gua lempar sekali lagi granite gua masih di granite ga sih? wah gak ada lagi cuy gak ada lagi gua granite guys oke kayaknya gak perlu gua coba dua kali dia gak ngedrop apa-apa cuy next disini nih guys menarik juga karena disini tuh ya balon gedenya itu bakal ditembak pakai bazookanya Nemesis dan dia bakal ngejar kita dan itu gampang dihindarin juga coba deh kita membodohi diri kita sendiri dengan sengaja kena gituan coy bisa gak ya? santai 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 oke diam diam what the fuck man oke guys disini kita akan coba lagi ya karena kemarin katanya gua salah karena kemarin katanya gua salah dan disini gua gak akan neken tombol apa-apa coy diem aja kok bisa rupanya dis hmm dan juga guys si Nemesis ikan ini punya serangan yang gampang banget dihindarin ya gua akan coba ngeluarin serangannya dan itu gua yakin kalo kalian liat while true orang pasti dihindarin dengan gampang coy jadi gua akan sengaja kenain apakah akan mati apa gimana coba gimana cara dia ngeluarin jurus itu ya ah nih 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 aduh gak kena lagi tuh gampang banget kagak ada range-nya kita coba lagi deh ayo keluarin jurus tadi ah nih 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 ah kena sip mati kah aduh sadisbet anjir opainya dijilet-jilet oh gak mati guys gak mati gak mati gak mati dan sekedar tambahan aja guys saat si kampret ini muter-muter di tembok kalian gak harus nunggu dia ke clock tower situ ya kalian bisa ngantiin dia dengan menebak jalurnya dan tembak dengan mine trower atau roket launcher seperti ini tuh ya mantep gak tuh oke kurang lebih seperti itu coy nah ini percobaan yang seru juga guys ya disini gua gak terpikirkan buat nyoba ini di part yang pertama guys dimana kita akan membiarkan si Jill diserang ya kita gak usah defense kita fokus gak usah fokus kita pokoknya biarin aja kayak tumpukan-tumpukan di depan pintunya itu diobrak-abrik sama zombie-zombinya ya oke kita coba coy penasaran gua apa yang terjadi lihat tuh guys lihat udah mulai di bongkar-bongkar ya berangkas-berangkasnya oke gua harus defense ini oke udah mulai kebongkar guys satu tumpukan lah eh dua tumpukan lagi coy oke oke ketahan ketahan udah kebongkar lagi dikit lagi coy dikit lagi jebol 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 anjir masuk semua coy yah Tyrell yah Jill Jill oh my god digrepe udah kena virus masih ada makan jombai digrepe pula dan sebentar lagi kita bakal lawan nemesis fase 3 dan disini kita bakal ketemu Nikolai dan Nikolai bakal nyolong vaksin kita nah so banyak dari kalian yang nyuruh gua buat bang taruh vaksinnya di storage supaya ga diambil Nikolai walaupun agak gimana gitu ya tapi gapapa gua coba aja ya kita taruh stor ga bisa ga bisa udah terjawab teman-teman ya jadi kita coba dimakan sama nemesis fase 3 apa yang terjadi karena itu gampang dihindarin juga ya coba coba ayo serangan makan lo mana ayo kasih gua sini ah ini nih hop hmm sama aja ya sama aja kayak nemesis fase 2 digigit-gigit opainya oke apa yang terjadi kalo kita ga nembak merah-merah tangki yang diarahkan oleh Carlos ya kita coba cek coy turuan oke tangki nomor 1 kita ga usah serang dia ngomot di belakang kita diamin aja apa yang terjadi ngapain deh oke iya i know he's behind number one oke dia bakal nyerang kita gitu doang ya lompat doang biasa oke 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 ini bonus aja guys kalian pasti buat veteran Resident Evil 3 klasik yang di pesa itu tuh kecewa saat kita mau mengeksekusi si nemesis si Jill tuh ga bilang nah dia bilang ini kayak gitu dia ga bilang you want stars i'll give you stars kayak yang kayak gini you want stars i'll give you stars padahal kalimat terkenal itu ada guys di Resident Evil 3 remake ini oke langsung aja gua tunjukin saat kapan si Jill ngomong kayak gitu nah disini lah guys si Jill bakal ngomong you want stars i'll give you stars ya saat kita mau ke kereta dan kita diarahkan ke sewar gitu buat mancing nemesisnya tapi kalian jangan sampe kena gebuk disini karena kalo kena gebuk Jill ga bakal ngomong kayak gitu ya stars i'll give you stars tuh kan bener aduh kegebuk gua come on you creepy ass stopper you want stars i'll give you stars oke kurang lebih itulah semua eksperimen yang udah gua lakuin di Resident Evil 3 remake dan sekali lagi mohon maaf kalo ga lengkap dan kalo ga lengkap juga kalian bisa tulis di kolom komentar bang coba lakuin ini nanti hasilnya seperti ini gitu ya karena gua udah ga bakal bikin konten eksperimen seperti ini lah ya so once again thank you buat temen temen yang sudah nonton thank you buat temen temen yang sudah like share and subscribe until i'll see you on the next videos Brano Winda signing out bye 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 bye